Pemirsa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menganggarkan 5,3 triliun rupiah untuk program revitalisasi sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Alokasi anggaran itu bersumber dari Kemendikbud senilai 3,4 triliun rupiah dan pemerintah daerah masing-masing provinsi 1,9 triliun rupiah. Dirjen Diksdashman Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan alokasi dana untuk program revitalisasi itu untuk sebanyak 219 SMK nasional. Menurut Hamid Muhammad dalam program revitalisasi SMK ada 5 komponen yang menjadi perhatian yakni aspek pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik atau guru, fasilitas belajar, kerjasama dengan lembaga industri. Hamid berharap aspek kurikulum SMK agar selalu terbaru dan fleksibel sesuai sumber daya manusia yang kebutuhan oleh lembaga industri. Kualitas guru tidak boleh ketinggalan dan harus berkualitas.